Berarti kitab suci itu bukan kitab suci secara tertulis berarti itu mencari kitab suci kan? Nah, akhirnya hakikatnya kitab suci ke dalam dirinya, itu sama saja dengan meda itu. Meda terakhir itu justru laku spiritualnya, untuk penghancuran manusia. Sehingga gampang di setel untuk dikacurkan, untuk dibentur-benturkan dalam rangka mengurangi jumlah populasi manusia lewat perang. Semua agama. Menarik ini. Elmu pengetahuan. Mbak, kalau dibandingkan dengan, kan ada orang yang mengatakan sedurupapat limau pancer itu, katanya ya Pak ya. Iya. Daging, geteh, otot, balung. Itu empat. Sum-sumnya itu katanya pancernya, ibarat kayu itu galihnya gitu mbak. Itu lebih realistis mana dengan pancer pikiran tadi? Ya, semua itu bisa jawab hati, bebas, kalau saya lebih cenderung pancer itu di akal. Akal ya? Di akal, iya. Akal ini, nanti larinya pada perasa. Rasa ini pun dari akal. Berarti lebih tinggi akal dong dari pengetahuan? Iya. Orang punya rasa, tapi akalnya buntu, enggak punya pengetahuan. Iya. Ini enggak bisa. Iya, gendeng mbak. Makanya bunja lu. Bunja itu pengetahuan, pengetahuan terus. Jadi itu kan ada di Elmoni. Ya, di Elmoni, Ditor Kondi. Oke. Baru bisa membimbing itu. Akal lebih tinggi dari yang namanya hati katanya ya? Akal segala-galanya. Akal segala-galanya. Ini mbak. Dia kan ke barat ini mbak ceritanya itu. Iya. Ke barat. Yang konon itu ke Kuil Yin di India. Yang sekarang itu, yang dulu dinamakan Universitas Nalanda, India. Padahal Universitas Nalanda itu punya kerjasama dengan Suwarnadipa. Di sana mereka itu sebenarnya mencari ilmu ke Suwarnadipa yang ada di Sumatera. Mungkin bisa dijelaskan mbak. Apa kaitannya semua ini mbak? Itu kalau sampai ke situ baru yang mengupas itu kepahamannya itu sejarah. Jadi real. Iya. Pergi betul. Dari ujung timur Cina itu ke barat sampai India lewat laut. Kalau lewat laut ya sampai ke Sriwijaya. Iya. Ada Universitas Nalanda di situ. Juga di zaman Medang. Itu bayangannya itu kalau pergi betul. Ke sana. Bayangannya itu. Kalau lewat darat ya jalur sutra itu. Iya. Kalau saya bukan itu bukan bukan pergi betul. Enggak. Itu meditasi kok. Perjalanan spiritual? Iya. Meditasi. Sama halnya dengan Israq Mirot. Iya. Orang bicara rame tentang majlil aksa. Belum. Enggak ada. Belum dibangun. Tahu berapa bangunnya. Waktu itu belum ada. Waktu itu dilaksa. Itu dibahas secara sejarah. Bukan bukan sejarah kok. Hanya dipilih oleh pengubah laku Muhammad ini. Rasulullah itu. Dengan istilah-istilah seperti itu. Lepas dari. Orang udah ngga. Inab istilahnya tidak peduli. Tidak urusan. Ada tidaknya. Itu hanya dipinjami. Iya istilahnya aja kok. Mas Dili Karuk menjadi Aksa. Kedudul Muntaha. Eksensinya saja itu. Iya. Jadi bukan. Betul-betul kesitu. Enggak. Lah untuk apa. Mengatuh kesana itu. Terus waktu itu perdebatan. Wah itu bohong. Mas Dili Aksa belum ada. Enggak urusan itu. Itu filsafat tinggi. Itu sudah makna hakikat. Tasahub tinggi. Di mana pengalaman. Yang tertinggi dari Nabi Muhammad itu. Yang bahasa. Umumnya. Ketemu Tuhannya. Digambarkan seperti itu. Bukan sejarah. Ini sejarah perdebatan. Mari-mari nanti. Kalau dikata Gaurikan itu. Ya apalagi sudah. Ke Sedudul Muntaha. Di mana. Iya. Umumnya luas. Jangan ada terbatas. Jauhnya kok. Tidak terhingga jauhnya. Langit tapis berapa. Di mana batasnya. Nah. Sampai ke situ kan jadinya. Kalau sampai itu. Dinyatakan. Real. Pergi betul. Ke atas. Di kampung batu. Mau ikut terbang. Wah kacau itu jadinya. Karena. Dasar. Pemikirannya. Itu kejadian real. Bukan. Itu dikir siri. Dari Nabi sendiri. Yang sudah dibimbing. Betul. Oleh. Oleh beliaunya. Sehingga sampai kepada. Punggak. Pengalamannya. Dan dirahasiakan itu. Disampaikan kepada muridnya. Yang terpilih. Dikemas dalam bentuk sastra. Lata jadikan perdebatan. Terutama Tentang Akso. Waduh kacau ini jadinya. Tidak seperti itu. Tentang Teng Samcon ini. Kalau dikaitkan dengan ceritanya. Teng Samcon itu. Berarti kitab suci itu. Bukan kitab suci secara tertulis. Mencari kitab suci kan. Nah. Akhirnya. Kacau kitab suci. Kedalam dirinya. Itu. Sama hanya dengan weda itu. Weda terakhir itu. Justru laku spiritualnya. Weda terakhir itu. Weda 1, 2, 3. 4. Yang kelimanya nih. Weda terakhir ini. Itulah. Puncak spiritualnya. Prabatayudha itu. Karena ini sama-sama. Apa ya. Dari Hindu dan Buddha. Persis sama. Ini Teng Samcon dari kitab suci. Ini. Bratayudha. Sama. Persis. Dapat pencerahan si Arjuna itu. Dari Sang Krishna. Itu. Jadi. Bagawat kita. Kitab atau kitab apapun. Itu sebenarnya. Sama saja itu. Sama. Persis ya. Sama dengan Musa. Di Gunung Tursina itu. Itu. Itu juga pengalaman spiritual Musa. Nah. Jadi. Eee. Pengalaman spiritual dari. Para-para pelaku. Spiritual yang. Sampai pada puncak itu. Memang. Tidak. Serah vulgar diterangkan. Tidak. Dan kalau tidak diterangkan juga salah. Akhirnya dikemas. Dalam itu sastra. Nah. Kemasan ini hati-hati. Jangan sampai salah. Tapi sulit dibedah. Itu. 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 Dari. Semua itu. Kalau digandung. Itu persis sama semua. Sama semua. Tidak meleset. Nah. Itulah. Jadi. Sekarang ini. Orang berlomba-lomba. Justru bukan untuk kerukunan. Tapi untuk perpecahan. Nah. Ya. Otomatis. Disini. Saya sebagai orang tua. Perlu mengingatkan. Jangan sampai kita terjadi perpecahan. Semua itu potensi. Punya potensi perpecahan. Nah. Kecuali ada kesadaran. Disini. Ini namanya pencerahan. Sadar bahwa. Ternyata sama. Kita tidak boleh. Sembrono. Mencoba. Coba. Menafsirkan. Macem-macem. Terus dibentur-benturkan. Nah. Terjadilah. Nanti saling. Apa ya. Saling tidak terima. Saling merasa direcehkan. Dan sebagainya. Nah. Memang yang berat. Kalau bahasa sekarang. Yang berat. Untuk mengupas. Veda. Bakafat Gita. Tentang. Partai Yudha. Yang berat. Untuk mengupas. Penggambaran Tung San Tung. Ya orang Buddha sendiri. Meskinya. Tapi Buddha kan diam. Orang agama lain mengupas. Tetapi kalau membelakar. Sampai ke sejarah. Lain. Tapi apa ada. Orang Buddha. Mengupas Tung San Tung San Tung San. Mengupas Tung San Tung San Tung San. Berani. Karena ini sakral. Sangat keluar. Rahasia sekali. Gitu. Ini. Jadi. Saling menghormati. Tapi sebetulnya. Kalau sama-sama. Tidak ada masalah. Sama-sama mengupas. Bagus. Asal hujungnya. Ketemu. Persamaannya itu. Menjadi rukun kembali. Sadar. Inilah pencerahan. Bahwa ternyata kita ini semua. Tidak berbeda. Nah ini. Makanya itu. Kembali kepada. Yang kita bicarakan tadi. Bahwa ini potensi untuk perpecahan bangsa ini. Selalu ada. Karena. D. Populisasi. Kan itu lah. Untuk penghancuran manusia. Sehingga. Gampang. Di setel. Untuk dikacurkan. Untuk dibentur-benturkan. Dalam rangka. Mengurangi jumlah. Populasi manusia. Lepas perang. Mana perang. Kalau sudah kemasukan agama. Itu. Bahaya. Ini. Makanya. Kita harus menyadari. Bahwa semua itu. Yang dikuatkan. Terjadi. Pemusunan manusia. Karena kesalahan kita sendiri. Padahal sebetulnya. Semua agama itu. Untuk kebaikan. Untuk kerukuran manusia. Kok menjadi dipecah. Menjadi benturan. Dan ini dimanfaatkan orang-orang tertentu. Untuk menghancurkan umat manusia. Gitu. Apa lagi. Gini Mbah. Tadi kan jeneng kan sudah. Nentikan. Kalau memang secara esensi itu. Dari kitab-kitab yang banyak itu. Sama saja tujuannya. Berarti kita sebagai orang Jawa. Kan ada juga rujukan untuk. Hal itu. Seperti. Dewa Ruji. Atau sama esensinya. Berarti kita juga tidak perlu. Untuk mempelajari yang lain-lain. Kita sendiri sudah punya Mbah. Mungkin. Sebagai penutup. Untuk sesi yang hari ini Mbah. Kepada generasi muda. Atau spiritualis. Pelaku. Kejalan salik ini. Sebenarnya. Cukup untuk ajaran Jawa. Sudah. Sama saja itu Mbah. Mungkin. Nah gini ya. Mbah. Yang Jawa itu kan. Inginnya rukun. Inginnya rukun. Kenapa? Itu karena. Karena. Kita ini mempersilahkan masuk semua bangsa. Dengan membawa ajarannya. Kan berarti ingin rukun. Setelah. Disini semua. Nah. Apapun kita fasilitasi. Dan akhirnya kuat kan. Hindu kuat. Buddha kuat. Islam kuat. Kristian kuat. Nah. Mereka. Terus akhirnya. Terjadi. Gesekan-gesekan. Bahkan menyerang yang punya Tuhan rumah. Nah. Ini kan kacau caranya. Kita ini maunya baik. Apapun kita fasilitasi. Nah. Oleh karena itu. Bahwa. Untuk memahami ya. Peradaran-adaran yang berbeda itu. Kita harus. Mempunyai dasar. Bahwa. Kita ini. Tidak. Akan. Memper. Membenturkan. Semuanya itu. Karena semua itu sama. Ini. Ini yang. Pegangan yang kuat. Tanpa. Cekat itu. Tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Bahkan ya. Ini. Bahkan. Kalau ada orang. Yang. Sadar. Padahal. Dia itu. Kuat. Agamanya. Kuat. Bingung. Bingung. Sadar. Bahwa lu. Oh. Ya bener. Saya sudah termasuk. Terang masuk Kristen. Dan kuat sekali. Gimana ini. Saya termasuk Buddha. Terang masuk Islam yang kuat sekali. Saya terkenal seorang. Pendeta. Seorang. Ulama. Padahal. Saya sadar. Bahwa kita ini. Dia ikut memiliki agama-agama itu. Hindu. Buddha milik orang India. Islam milik orang Arab. Islam milik orang Yahudi. Kenapa saya terus masuk. Anak saya. Mbak saya. Padahal saya sadar. Tidak begitu. Tidak begitu. Tidak apa-apa. Satu hal. Yang. Beliau. Kalau dia mengatakan begitu. Yang. Ternyata. Tidak begitu. Dan kita juga sama. Punya ajaran. Tidak. Tidak begitu. Tidak begitu. Tidak begitu. benar, 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 itu ya betul ya kok benar, aku juga apa? aku tahu Islam itu benar aku juga melihat itu benar itu benar, itu benar, itu benar dia kan itu sebetulnya gak apa-apa, gak ada masalah jadi sekarang zaman pencerahan jangan keliru, waduh, terus kadung ya apa, aku jadung Kristen turun-tuburun, ya apa ya parah aku juga apa, bingung harus malah selalu seneng jangan pikir malah, aduh, senang oh iya benar itu aku juga gak pokok iya, indah itu itu yang dimaksud saling mengenal itu apa tidaklah kita saling mengenal berarti aku mengenal, bodoh itu bodoh, kan enak kira-kira Nusantara kapan akan mengalami masalah seperti itu mbak? sudah lah, ini kan ada pertanyaan seperti itu, pertanyaan begini saya pernah baca ya ada seorang ilmuwan apa, ditanya oleh orang apa, China, Korea, Jepang bahwa dia maju bahasa yang maju gue menciptakan macam-macam akhirnya, waduh, kok bisa Jepang ya ya menurut saya ya karena punya, apa ya, dasar kuat apa, Bosido Bosido itu kan dasar kuat Samurai iya kan dasar kuat terus lagi, kalau di China itu apa selain tahu, itu kok lucu konfusiusisme konfusiusisme ada namanya yang mengenai itu pendekarnya itu loh pendekar silatnya itu loh nah itu nah kita kan punya pendekar kalau Bosido kita punya pendekar kenapa orang Asia Timur itu sudah seperti Jepang, Korea, China sama-sama punya kan bekal untuk besar kalau kita ke pendekaran nah itu disitu Samurai Bosido mereka punya Siulim itu kan sama hal yang mengherankan kok Jepang bisa seperti itu bisa apa Indonesia bisa waduh, kalau misalnya seperti ini belum bisa karena belum tahu jati dirinya belum mengenal jati dirinya jati diri bangsanya kalau dia sebagai orang Jawa ya orang Indonesia paham kebenaran dari Jawa itu sendiri tahu-tahu loh Islam kok ya bener ya itu mana seneng kan ya itu kristian kok ya bener itu loh sebetulnya itu enggak seperti kalau Islam salah kemalah keliru kebenaran Jawa ini mari kita buat memupas seorang ajaran Islam kebenaran Jawa ini untuk kembali untuk mengupas tong samtong ini ketemu semua itu maksud saya begitu kalau kenapa kok kita enggak bisa maju seperti China seperti Jepang kalau masih seperti ini belum bisa seperti ini bagaimana nah ini yang harus kita sadari nah jadi kalau kita sadari kita sekrumit kita ingat bahwa Jepang itu punya bosedo punya samurai ya ini itu punya apa gitu tentang tentang apa ya tentang kemampuan dasarnya nah Indonesia punya pendegar jadi fatak pendegar itu fatak satria ini yang dipakai untuk menutut pencerahan ilmu pengetahuan maksudnya gitu kesadaran berbangsa bernegara dengan kependegaran ini maksudnya pendegar bangsa nah ini kan ada jadi kata-kata pendegar ini masuk loh di dalam lagu-lagu kebangsaan sama dengan pramuka pandu ini kata-kata pendegar ini masuk di dalam hal-hal yang menyebut kebangsaan berarti ini harus sama dengan bosedo jepang itu samurai nya jepang itu dengan dasar watak samurai watak bosedo itu maka maju jepang kan gitu ya ini sempurna cekap iya eh baik saya pikir itu terima kasih banyak atas seluruh pencerahannya Mbak Gadot kita ketemu lagi minggu depan dengan tokoh siapa yang misterius tadi namanya keroman bajul bajul keroman oke makasih Mbak Gadot rahayu rahayu terima kasih 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 terima kasih